Intro Selamat datang di kompetisi Wira Usaha Kuliner Juragan, zaman now. Tiga calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Diproduksi kan antara 10-12 ribu butir. QC-nya bagaimana? Yang dimaksud B2B itu maksudnya ke modal market atau gimana? Mereka beli putus atau gini? Modalnya sudah kembali, terus dia minta uang balik, terus outlet kita di bawah gitu. Outletnya di bawah? Iya, di bawah. Investmentnya berapa, mau minjem apa, dan lain-lain. Nah ini satu hal, presentasi itu harus manfaatkan waktu dengan baik. Jadi pada episode hari ini, pemenang dari juragan zaman now adalah... Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yohana Margareta di kompetisi Wira Usaha Juragan, zaman now season 2 saatnya UMKM naik kelas. Langsung saja kita akan mulai dengan peserta pertama dari tim coach Dewa Eka Prayoga. Silahkan coach. Ya, calon juragan zaman now kali ini adalah seorang anak muda yang memulai bisnis ataupun usahanya sejak zaman kuliah. Permodalkan kuliah di jurusan peternakan akhirnya terinspirasi untuk bikin sebuah produk bernama Egi Telur Asin Pedas. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan. Perkenalkan nama saya Benny Pandapota Nenggolan. Saya pemilik dari tren Egi Telur Asin Pedas. Saya seorang sarjana peternakan dan ketika saat saya kuliah, saya mulai mencoba berbisnis di bidang peternakan. Kenapa dibebek? Karena saya melihat satu komoditi yang menarik. Bukan hanya menarik secara bisnis, tapi menarik secara empati. Saya melihat peternakan itik itu harus banyak ditolong lah ya. Motivasi saya mengikuti program juragan zaman now, saya harus diupgrade. Saya harus ketemu dengan satu lingkungan yang bisa membuat kita menjadi lebih besar lagi dan bisa mensuplai produk kita secara nasional dan itu membutuhkan orang-orang yang paham. Butuh orang-orang atau lingkungan yang bisa membawa kita ke sana. Saya Benny, saya pemilik dari Egi Telur Asin Pedas. Saya siap jadi juragan zaman now. Perkenalkan nama saya Benny, saya pemilik dari Egi Telur Asin Pedas. Kami saat ini memiliki lima varian rasa, yaitu pedas rendang, original, asin pedas, pedas terasi, dan pedas jeruk. Pada umumnya telur asin belum ada industri besar, kualitas yang tidak terjaga, aroma amis, dan daya tahannya itu sekitar 1-2 minggu. Itu menjadi peluang untuk produk kami. Boleh nggak tolong dikasih pencerahan? Apa yang membuat telur asin ini tidak banyak pemainnya? Pertama, pemain peternakan itu saya bilang pendidikannya banyak yang rendah. Oke. Saya sendiri sebagai alumni, banyak teman-teman saya itu jadi karyawan. Lalu ketika saya terjun ke lapangan, dunia peternakan itu tidak diawali dari pendidikan. Tapi satu bidang yang diturunkan di suatu daerah. Contohnya di desa ini, dia keluarganya punya peternakan ini. Jadi, itu yang menjadi satu penggerak buat saya. Masuk akal dan saya dapat menerima alasan itu, mungkin sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, tapi ya membuka mata saya juga. Sepuluh tahun ini banyak pengembangan seperti pelatihan-pelatihan desain thinking. Bagaimana satu produk yang kita tidak ubah banyak, tapi kita tambah satu flavor, tapi bisa menambah nilai jual. Untuk produksi kami sendiri, kami memiliki kapasitas 45 ribu butir per bulan. Dan saat ini, kami memproduksi 10-12 ribu butir per bulan. Dan kami memiliki 9 orang karyawan dari produksi, admin, dan packing. Oke, ini kapasitas yang diproduksi kan antara 10-12 ribu butir. Ya. QC-nya bagaimana? QC satu orang dan masih sama saya. Ya masalahnya saya tanya, karena kan ya dari sebegini banyak telur, satu aja yang salah, can hurt your brand. Hal yang sangat sensitif dalam arti ini kan kita menyajikan telur ya. Yang rentan, busuk, atau bisa mendapatkan produk yang tidak layak dimakan. Dan itu kalau sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi, bisa menyebabkan penyakit muntah-muntah. Atau harus sampai dibawa ke rumah sakit, itu brand value-nya akan sangat terlukai. Mungkin salah satu investment yang dibutuhkan itu adalah membangun konten tim kali ya, yang konsisten. Betul. Untuk menggarap berbagai channel digital yang memang potensinya luar biasa. Tentu itu dikombine ya. Misalnya endomi ditelurasiin pedas, kemudian nasi goreng apa, dan lain-lain yang memberikan inspirasi juga untuk brand-brand lain pada akhirnya. Wah ini menarik nih kalau kita collab dengan Egy nih. Nah ini kan penggunaan produknya Egy ini jadi jumlahnya akan sangat signifikan. Tapi Egy harus bangun brand awareness dulu. Sehingga brand-brand yang sudah existing ini mau bekerja sama. Karena jadinya barter value to value. Saya kalau melihat bisnis itu, as you know, it's all about scale. How you scale your business up. Saya interest di sini lihat tadi di produksi 10-12 ribu, and then 15 ribu, and then 20 ribu, dan sebagainya. Kalau itu dipercepat, bisa gak di double production? Dan apakah ada outputnya? Artinya kepada end user atau buyers gitu. Itu sangat bisa. Suplai bahan baku itu ready. Dan kendalanya kenapa kita sekarang 11-12 ribu memang kita masih dana mandiri. Saya ingin tanyakan demand-nya tapi sebetulnya. Makanya saya cuma memancing ini dimana sih balansnya. Dan ternyata beliau mengatakan bahwa itu bisa lebih tinggi kalau bisa mendapatkan bukan bahan baku tapi modal untuk bahan baku. Kira-kira begitu. Yang dimasuk B2B itu maksudnya ke modern market atau gimana? Modern market. Kita kirim store to store. Jadi kalau kirim store satu, kita kirim ke sana. Yang dimasukkan dengan B2B, saya lihat masih sebetulnya masih B2C. Tapi B2B2C dalam artinya masuk ke retail pasar modern untuk dijual kembali customer. Yang saya maksudkan dengan B2B adalah bagaimana supaya sekali orang beli itu volumenya besar. You can sell everything within demand atau harus mencari market lagi. Produksi berapa banyak yang menurutnya bisa you outfit-in per bulan. Nah ini menarik. Jadi ketika panelis bertanya itu justru menunjukkan adanya ketertarikan. Yang saya melihat seperti itu. Hanya saja ketertarikan tersebut, ada tanda-tanda besar ini kenapa begini, ini kenapa begitu gitu. Justru kalau misalkan panelis tidak bertanya itu menjadi sebuah kayak, ah ini mah kayaknya nggak prospek gitu. Nah menariknya adalah pertanyaan yang muncul dari panelis adalah rasa penasaran. What next? Apa yang kamu lakukan nanti? Produknya enak dan saya suka karena inovasinya bukan for the sake of inovasi. Betul-betul memang sesuai dengan market. Saya senang banget ada lulusan peternakan gitu ya, fokus ke sini. Tapi harus ada orang yang betul-betul bantu bagian bisnis dan expanding the network untuk ke B2B. Menurut saya sih mereka tertarik ya, karena saya sendiri pede dengan produk. Saya sendiri juga pede menyampaikan dan saya lihat dari raut wajah para panelis, mereka cukup merespon positif. Coach Dewa menguatkan. Ya, jadi kalau dari segi produk no issue, memang sangat scalable tinggal tadi ya pemilihan dari segi saluran distribusi mungkin ya kondisinya. Saya melihatnya memang karena isunya UMKM pada umumnya ya, isu cashflow gitu, maka yang paling cepat dijual online. Tapi yang menarik dari beliau ini adalah walaupun dia basicnya adalah seorang peternak yang ibaratnya yang terpengaruh dari situ, tapi paham tentang kayak tadi rasio-rasio, itu poin penting sih jadi kayak pembelajar banget. Dan dia menyadari bahwa ini gak mungkin gue yang jalanin gitu. Butuh ada orang yang paham marketing untuk genjot di bagian omset, di bagian sales onlinenya gitu. Nah tapi bicara masalah scalabilitas, scalability. Kalau kondisi secara, kalau ngeliat assisting, kenapa gue begini? Ya karena capital gue terbatas. Kalau masuk retail, duit gue habis gitu. Tapi kalau the next, kalau memang ada ya sikat semua, kata Pak Irwan tadi, berapa produksi lo, lo yakin gak habis? Yakin habis, nah itu kan jadi poin penting. Yakin habis, optimis ya itu modalnya. Oke tepuk tangan untuk calon juragan pertama. Terima kasih ya, kita nanti akan kasih waktu pada para panelis untuk mendiskusikan apakah akan memberikan modal tambahan ataupun investasi pada calon juragan yang pertama ini. Nah tentu saja kita akan tunggu nanti, silahkan kembali ke backstage bersama Coach. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi. Keren ya dari presentasinya atau preaching-nya sangat-sangat penuh percaya diri. Dan poin pentingnya adalah dia tahu apa yang disampaikan. Bahkan ketika ditanya data-data detail, dia bisa jawab secara terperinci dan sangat holistik gitu. Beliau nih bisa menjawabnya sangat luar biasa. Saya puas dan saya harus lebih puas lagi ketika mendapatkan hasil yang luar biasa. As a founder sih, kalibernya di atas banget. Ya sih. Oh iya, i mean so far, i mean kita belum bilang lain, i kasih question mark. Artinya kemungkinan juragan. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Ya selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Tom MC Ifli. Silahkan Coach. Henry Ford pernah bilang, kegagalan adalah sebuah peluang untuk Anda memulai kembali. Tapi dengan cara-cara yang lebih cerdas. Dan kali ini, calon juragan kita menunjukkan kemampuannya untuk bangkit dari banyak kegagalan. Dan akhirnya bisa membangun brand Rajo Pisang. Yuk kita sambut Oktavia dari Rajo Pisang. Calon juragan yang satu ini adalah Oktavia. Sosok anak muda yang berjualan cemilan dengan berbahan dasar pisang yang diberi nama Rajo Pisang. Namanya Rajo Pisang karena nama Rajo Pisang itu diambil dari pisang raja. Pisang ini diolah dengan berbagai varian rasa dan topping, serta dikemas dengan menarik dan kekinian. Untuk Rajo Pisang itu ada empat produk. Yang pertama ada nugget, ada piscok, pisang cocok, sama banana tortilla. Rajo Pisang didirikan sejak tahun 2017 dengan bermodalkan uang 200 ribu rupiah. Namun baru mulai membuka outlet dan booming pada tahun 2019. Mengusung konsep outdoor pada outletnya, Rajo Pisang menggunakan tenda boot minimalis yang memiliki ciri khas berwarna merah muda. Saya Oktavia dari Rajo Pisang, siap menjadi juragan Jemano. Rajo Pisang, siap menjadi juragan Jemano. Halo Pak Minis, saya Oktavia dari Rajo Pisang. Rajo Pisang adalah camilan lahan pisang atau camilan pisang goreng kekinian yang dikemas secara apik dan menarik dan diproses di berbagai menu. Ini adalah produk Rajo Pisang di mana ada menu nugget, ini ada pisang cocok, piscok dan menu baru banana tortilla. Untuk kelebihan produk sendiri, Rajo Pisang mempunyai inovasi produk yang unik dan bervariasi. Produk kekinian dan tidak kemakan zaman, kualitas butuhnya terjaga dan tentunya harganya terjangkau. Ini sourcing pisangnya gimana? Misalnya nanti punya 20 cabang misalnya, ada kendala nggak dengan bahan baku? Kendala bahan baku, Alhamdulillah kita tidak. Karena kemarin kan kita langsung dari petani itu dikirim ke penyetang gitu. Di satu pasar, Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan itu. Jadi pisangnya sendiri insya Allah kita mau memadai gitu. Ya ini yang jadi concern saya karena dari pengalaman saya pribadi dulu ya kita juga ada jualan ada produk pisangnya. Itu sulit banget untuk kontrol kualitas jadinya dan juga supply chain. Saya rasa itu tidak. Pemasok pisangnya sudah cukup memadai menurut saya karena dari Tolong Agung sendiri untuk penghasil pisangnya cukup besar. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa pensuplai pisang yang dimana nantinya kita akan diberikan tekan tersediaan yang cukup besar dari petani. Raju pisang ini dimulai pada saat saya kelas 1 SMA. Saya jualan di kantin dan dilanjutkan untuk membuka outlet pada tahun 2017. Pada tahun 2021 disitulah titik kehancuran saya. Saya ditipu ratusan juta hingga akhirnya saya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari zona nyaman dan membuka outlet. Alhamdulillah sampai sekarang mempunyai 5 outlet. Nah anyway rasanya enak ya. Ini banyak juga makan tadi udah niat gak makan padahal. Pertanyaan saya yang menarik adalah dari tadi dibilang keluar zona nyaman. Apa maksudnya zona nyaman? Zona nyaman itu karena mungkin gak mau belajar kan. Gak mau nyari pengalaman jadi disitu saya sering ditipu. Pada waktu itu membuka outlet itu meledak di kota saya. Jadi kan banyak orang tuh yang mau memanfaatkan itu. 2001 saya ulang tahun itu saya ditipu ratusan juta. Gimana sih maksudnya? Kita buat kerjasama sama orang gitu. Outlet kita di bawah gitu. Outletnya di bawah? Iya di bawah. Di bawah. Terus kita mau buka outlet gak ada. Dia buka lagi tempat lain? Iya. Dari semua pengalaman itu membuat saya semakin kuat. Perubahan yang sudah dilakukan oleh Raja Pisang hari ini menurut saya sudah menjadi sebuah kelebihan. Karena bisa dibayangkan penjualan dalam satu tahun hanya 190 juta. Tapi bisa balik 500 juta tahun ini dengan 5 cabang yang dikelola sendiri. Dan akhirnya bisa balik modal dengan sangat cepat. Jadi komitmen itu merupakan kelebihan dari pembelajaran yang berkali-kali ditipu tadi. Untuk dana yang dibutuhkan yaitu 60 juta kita akan gunakan untuk pembukaan 4 outlet dalam satu titik. Itu sebenarnya bukan strategi ya. Sebetulnya itu adalah goals. Kalau memang goalsnya ingin membuka banyak atlet di Jawa Timur dalam waktu setahun, it's a good thing. Pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa membuka cabang di semurah Jawa Timur dalam waktu satu tahun. Karena yang kita lihat yang mereka lakukan masih sangat konvensional. Dalam artian masih perorangan, belum ada perusahaan. Kalau manajemennya gimana? Managing semua timnya supaya tetap jalan secara bisnis? Jadi nanti mungkin di situ dalam satu outlet itu ada ketua gitu ya. Buat yang bertanggung jawab dalam situ. Jadi kita kasih tanggung jawab yang besar buat satu outlet yang nantinya akan setiap minggu, setiap hari pun kita akan laporan dari segi pusat seperti itu. Walaupun marketnya ada, harus diingat ketika pembukaan cabang, yang lebih krusial adalah manajemen. Baik satu manajemen produksi, manajemen logistik, dan manajemen finansial, juga manajemen tim. Supaya kualitas produknya tetap rata di semua outlet. Ini dana yang dibutuhkan 60 juta untuk cabang 4 titik berarti satu outlet 15 juta gitu ya? Iya, 15 juta. Itu pinjaman atau minta dana tambahan modal, investasi, bagi hasil atau apa? Monggo. 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 Awel Monggo. Kalau kita dikasih tambahan modal, syukur-syukur dikasih tambahan modal. Tapi kalau untuk kerjasama lain itu masih bisa dipicirakan seperti itu. Ya, untuk saya dua poin saja. Nomor satu, every product needs to look wonderful. Ini tadi saya coba enak, dicoba sama teman-teman enak. Waktu kita ketemu terakhir saya menatakan mesti di improve look-nya. Packaging dalam arti-kata bukan di luarnya tapi di dalamnya juga. Ya. Yang kedua, I think dari pengalaman tadi agak cukup panjang mengenai ditipu dan sebagainya. I think salah satu utama seorang entrepreneur atau dalam berbisnis adalah jeli-jeli mendapatkan partner. Jadi tidak ada salahnya kalau berpartner dengan orang baru untuk melakukan diligence yang dalam. Karena itu enggak salah, itu hanya namanya tertip bukan kepercayaan, tertip administrasi lah begitu. Jadi ini mungkin berguna juga buat teman-teman yang ada di luar. Tidak segampang itu mencari partner karena itu satu komitmen. Ya kan? Dan diperlukan data yang kuat untuk dapat berpartner. Bukan saja suka sama suka atau kelihatan bagus atau modal yang datang. Saya respect masih bisa terus get up dari jatuh karena memang hitungannya bukan jatuh tapi selalu berdiri setelah kita jatuh. Betul. Tapi jangan untuk kedepannya sangatlah penting untuk bisa jeli mencari partner. Silahkan, Ko. Terima kasih ingin menambahkan. Kalau tadi sempat ngobrol bahwa pengembangan ini hari ini memang sedang hype. Jadi mungkin enggak bisa terlalu lambat untuk percepatan pembukaan cabangnya. Karena timingnya ini penting sekali. Maka yang dilakukan oleh Octavia sangat bagus. Dia akan reinvest lagi. All the profit untuk growing the business. Dan itu komitmen yang sangat bagus menurut saya. Baik, kita berikan tepuk tangan. Silahkan. Silahkan. Gimana perasaannya? Deg-degan tapi alhamdulillah sangat bangga sekali. Bangga ya? Bagus kamu presentasinya bagus. Cara mendelivernya bagus. Lega banget. Karena kemarin sempat deg-degan sih. Karena mungkin acara ini luar biasa. Tapi semuanya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah cukup banyak ilmu yang didapat hari ini. Terutama ada beberapa finalist yang memberikan pengalaman yang dimana itu bikin saya buat belajar itu. Rajo Pisang sudah melakukan yang terbaik. Menyampaikan poin-poin penting dalam presentasi. Kalau melihat dari sisi produknya, saya melihat panelist memang suka. Tapi apakah investasi ini adalah investasi yang long term atau jangka panjang? Mungkin kerjasama jangka pendek bisa masuk akal. So innocent. Iya. Tapi doing 500 milion. Iya. Dan ikut 4 kali masih innocent juga. Masih... Masih... Kasian sih. Tapi ini 500 juta. Iya makanya kayak... Jualan gini. Memayarlah, cuman ta kasih satu kiosk. Cuman selama dia masih perorangan, iya tata-tata administrasi dan kemungkinan ditipu dan lain-lainnya ya... Iya pengen kasih bantu sih tapi takutnya... Didukung oleh Finatra Productive Financing Didukung oleh Finatra Productive Financing Calon juragan berikut ini adalah seorang womenpreneur yang jauh-jauh dari Deli Serdan datang ke Jakarta dan perjuangannya patut kita apresiasi karena mulai usahanya dari nol hingga omset miliaran sekarang bersama sang suami mereka melihat sebuah potensi dari kulit ikan patin yang sering terbuang sia-sia dan berkat resep rahasia dari mertua maka lahirlah Raja Patin seperti apa videonya kita simak berikut ini Calon juragan yang satu ini berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara yaitu Ibu Tri Handayani Halo nama saya Tri Handayani ini usaha saya kerupuk kulit ikan patin maka mereka menjuluki Fitri Adi itu si Raja Patin yang menjadi pembeda Raja Patin dengan kompetitor lain adalah dari segi rasa dimana olahan bumbu yang digunakan merupakan formula resep dari Ibu Tri Handayani sendiri produk kita ada varian original, balado, kare, harga varian termurah itu dari mulai harga 17 ribu sampai dengan 30 ribu rupiah dengan mengikuti juragan jaman now ini Raja Patin berharap dapat membuka sentral kitchen di Pulau Jawa sehingga ke depannya Raja Patin bisa naik kelas dari sebuah usaha rumahan menjadi sebuah usaha pabrikan untuk skala market yang lebih luas Hai saya Tri Handayani dari Raja Patin siap menjadi juragan jaman now Halo para panelis, perkenalkan saya Tri Handayani dari Deli Serdang, Sumatera Utara terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa mempresentasikan produk saya kerupuk kulit ikan patin dengan brand Rajanya Kerupuk Ikan Patin jadi kalau makan kerupuk kulit ikan patin Indonesia punya raja ini dia, Rajanya Kerupuk Kulit Ikan Patin keunggulan dari produk kita yang pertama walaupun berbahan dasar kulit ikan patin sama sekali gak amis panelis sudah ngerasain loh, gak amis ya kemudian grafik penjualan yang 2017 awalnya kita cuma iseng jualan ala kadarnya kita punya nitip ke warung seribu-seribu tapi kita bisa mencapai omset di 375 juta per bulan kemudian di 2019 kita ada event buka outlet di Bandara Kuala Namu disitu kita dapat 350 reseller sehingga penjualan kita mencapai puncaknya di angka 4,2 miliar per tahun kemudian kita kena gelombang pandemi 2021 kita cengap-cengap turun deh karena PPKM barang kita gak bisa kemana-mana akhirnya 2022 saya putuskan tidak bisa lagi main reseller dan online saya harus masuk ke retail modern jadi saya gempur di pasar modern sampai dongkrak lagi Alhamdulillah sudah kembali ke 4,2 miliar kemudian tantangannya yang pertama manajemen perusahaan yang masih saya dan suami jadi kita masih kayak Tom & Jerry saya mau A dia maunya B kayaknya ini perlu perbaikan yang kedua jika ingin ekspor kendala pertama adalah saya tidak punya sertifikat HCCP yang mahal lanjut target penjualan di 2023 saya kepengen 15 miliar dengan target pasar hanya Jakarta Tanggerang next waktu habis terima kasih waktu habis enggak puas ya karena tadi kan waktunya 5 menit seletku masih ada dua lagi terus waktunya habis kita akan berikan kesempatan dengan suara kriuk yang paling kencang di telinga saya Pak Rex silahkan kenapa Pak Gok bisa tunjuk dulu thank you sudah menyajikan makanan yang enak ya yang saya pengen soroti adalah membangun tempat produksi sendiri yang which is itu salah satu game yang selalu mengkhawatirkan saya ketika UMKM bicara pengen membangun Central Kitchen sendiri apakah sudah dicari terlebih dahulu alternatif untuk misalnya melakukan optimum kapasitas dulu kalau memang sudah optimum untuk bergerak ke daerah lain kenapa tidak melakukan outsourcing terlebih dahulu mungkin ada pabrik-pabrik yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan produksi kalau betul permintaannya luar biasa besar tentu aja pabrik-pabrik yang bisa menerima outsourcing dengan senang hati untuk melakukan produksi ya mereka bisa sourcing bahan baku dengan lebih stabil dengan HACCP yang dia butuhkan bahkan BPOM halal semuanya ini kalau outsourcing bisa melakukan ini nah ini ilmu yang memang harus kadang-kadang teman-teman UMKM ini pahami sehingga dia bisa fokus di sales dapat cash flow yang besar sementara pembayaran consourcing justru bisa di term of payment nah itu kan bisnis model yang menarik jadinya itu yang pertama yang kedua saya gak lihat angka sama sekali tadi investmentnya berapa mau minjem apa dan lain-lain nah ini satu hal presentasi itu harus manfaatkan waktu dengan baik tapi alhamdulillah ya masih dikasih kesempatan slat yang kedua masih boleh ditampilin baik untuk kebutuhan investasi yang di angka 15 miliar yang pertama kita butuhin adalah biaya marketing ini untuk iklan dan sebagainya sebesar 120 juta yang kedua mesin kemasan jadi selama ini kan kita masukin sebiji-sebiji-sebiji yang mahal adalah biaya kemasannya sebetulnya yang dinamakan packaging itu kan selera kalau menurut saya ya kadang-kadang ada beberapa hal yang misalnya packagingnya kita nilai belum sesuai selera atau belum bagus untuk selera gitu tetapi kalau dilihat dari traction penjualannya oh laku-laku aja so there's nothing wrong with that gitu gak tau ya kalau saya dengar ceritanya sih dan dengan pengajuan semua ini kalau saya jadi ibu saya akan fokus di ekspor ini sih kalau saya lihat listing V500 marketing 120 sih kurang menurut saya marketingnya potential export itu berapa sih success rate-nya itu belum terjamin dimana menurut saya apabila dengan asumsi export quantity-nya itu besar nominal rupiahnya itu yang perlu difokuskan karena license fee 60 juta dan tergantung berapa besar orderannya ini bisa ditambahkan production capacity-nya in stages gitu the product is good passion ibu kelihatan sangat tinggi dan you want to grow and then you have also a salesmanship yang tinggi jadi saya kira kalau bertemu dengan mitra atau bertemu pembeli akan gampang dapat menjual karena the way you present your product tapi semua bisnis yang bagus akan betul-betul jadi bagus kalau ada supporting team di luar dari yang memproduksi ini yang saya lihat tidak ada sedangkan ini sangat besar scoop-nya atau potensinya jadi it's always good mempunyai family business tapi harus di run dengan profesional karena family-nya tetap ada karena itu value-nya sangat penting sangat-sangat penting kalau kita sudah mempunyai produk yang juara mempunyai founder yang hebat dan product itu sudah membuktikan keunggulan penjualannya kalau dilupakan hanya mengkiranya growth tanpa mempersiapkan struktur yang baik itu hanya akan membuat kita jalan di kegelapan ini kayak headlight jadi perlukan sekali orang yang melihat bagaimana melihat jalannya dengan lampu yang jelas untuk mengetahui kemana kita akan membawa perusahaan ini baik terima kasih panelis waktu habis langsung terakhir closing statement dari Coach Pitar ya mungkin menanggapi komen-komen dari para panelis sebenarnya itu sudah kita bicarakan juga dan kita mengerti bahwa ada isu dari segi branding misalkan tapi sebenarnya kita juga satu sisi merasa itu belum menjadi prioriti kenapa? karena dengan sekarang aja penjualannya sudah sangat baik balik lagi prioritas saat ini adalah pembenahan dari perusahaan sendiri perusahaannya Butri yang tentunya jika ingin scalable perlu tim lebih profesional dan saya percaya juga foundersnya punya spirit juragan sebenarnya kita bisa melihat sendiri siap gempur tadi ya siap gempur katanya gitu ya baik terima kasih Coach Pitar, Ibu Tri dan juga para panelis kita akan lihat apakah kerupuk kulit ikan patin ini cukup patent bisa mendapatkan tambahan modal dan juga investasi dari para panelis kita tunggu nanti silahkan kembali ke backstage terima kasih Jujur saya suka banget sama presentasinya Butri karena berbeda dibanding pada saat latihan sebelumnya kalau pada saat latihan seperti dikejar kereta tapi tadi kelihatan sangat enjoyable personality dari Ibu Tri bisa terlihat dari presentasi tersebut dan itu bisa didapat oleh para panelis bahwa ini sosok deal maker nih sosok yang jago negosiasi dan jago marketing memang tukang jualan jadi kalau disuruh ngobong mah ya nyaman-nyaman aja gitu mbak paling enak kayaknya baru ya ini yang menarik cuma kalau ini not my game bukan outlet didukung oleh Finatra Productive Financing didukung oleh Finatra Productive Financing sebelumnya ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan untuk finansial kami membutuhkan 493.860.000 untuk dana yang dibutuhkan yaitu 60 juta kebutuhan investasi yang diangka 15 miliar akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? jadi mana yang mana? jajah 5 jelas 225 x 12 itu 2,7 M berarti enggak 100 M ya klaimnya kan sampai 200 M jadi kamu ingin memberi? seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? langsung saja kita akan berikan kesempatan untuk para panelis memberikan kesimpulan oke benny saya lihat dan kami berpandangan ini bisnis sudah jalan kami lihat juga pengalaman dan juga background dan juga your knowledge about business cukup dalam dan juga education yang saya kira memadai untuk bisa menjalankan bisnis ini namun untuk kebutuhan dana yang dibutuhkan kami ada beberapa yang sangat cukup crucial pertanyaan-pertanyaan kami jadi B2B itu maksudnya ke modal market atau gimana? kalau itu dipercepat bisa enggak di double production QC nya bagaimana? you can sell everything within there mana aku harus mencari market lagi pada akhirnya kami memutuskan kita belum bisa membantu dana untuk sementara ini namun secara personal saya meng-offer untuk memberikan full finance dan men-support order di atas 15.000 sampai 100.000 itu pun kalau bisa kita lakukan penjualan dan kita akan lihat detailnya bersama orang saya wow boleh salangan dulu dong sukses cukup senang cukup excited ketika tadi Pak Irwan menawarkan order pada perusahaan kita itu satu peluang untuk bisnis kami mungkin para panelis melihat ini yang dibutuhkan perusahaan kami jadi kami terima dan kami sangat excited ya cukup bahagia lah wah gokil sih jadi kalau hasil dari penilaian panelis offering yang diberikan oleh Pak Irwan itu gila banget kenapa? karena posisi ketika scale up salah satu isu adalah tentang bagaimana produksi yang ibaratnya itu penyediaan ataupun pengadaan produknya Pak Irwan sampai bilang kalau sampai di ranah 100 ribu pun gue bisa bantu itu kalau di nominalkan saya ngotretnya di 4 miliar lebih gitu jadi gokil selanjutnya ya Rajo Pisang, Oktavia ada beberapa hal ketika kita melakukan pitch obrol dengan siapapun itu khususnya investor ada hal-hal yang perlu di step dengan clear dan sangat detail jadi tidak mengembang kemana-mana membangsa Oktavia itu meledak di kota saya jadi kan banyak orang tuh yang mau memanfaatkan itu 2001 saya ulang tahun itu saya di tipu ratusan juta yang kedua saya lihat Oktavia punya kemampuan untuk melakukan skill umur juga baru masih muda banget dan itu sesuatu yang luar biasa banget untuk teman-teman seumur Oktavia terima kasih mungkin saat ini kita memutuskan untuk untuk tidak dulu memberikan bantuan dana saya pribadi akan dengan senang hati memberikan bantuan atau bimbingan untuk bagaimana kamu bisa berkembang karena kita lihat Oktavia lebih butuh itu untuk bisa berkembang, untuk bisa lebih baik dan kemudian ya insya Allah kedepannya bisa sukses oke wow ini suatu offer yang sangat langka sekali loh langsung dapat pembimbingan dan juga ilmu dari orang yang spesial dan pakarnya langsung terima kasih Pak Rex saya malah bangga karena saya dapat mentoring gratis dari Mas Rek dimana itu adalah impian saya sebelumnya dan ternyata saya mendapatkan mentoring gratis ini adalah hal yang sangat baik untuk Rajo Pisang anak muda yang punya semangat luar biasa saya percaya banget bahwa Rajo Pisang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dan membuat strategi strategi kedepannya bisa terlaksana dengan lebih cepat lagi dan selanjutnya selanjutnya untuk Ibu Tri dari Raja Patin ya Bu ya kalau dari habisnya makanan yang ada disajikan disini rasanya semua sepakat bahwa produknya enak produknya bagus dan kita semua suka lah gitu kita semua akan jadi customer Raja Patin banyak elemen-elemen dari sebuah bisnis NFB yang sudah bagus ya produk tadi kita sudah sampaikan market dan demand juga sudah besar malah kewalahan kemudian distribution channel juga sudah tergerap dengan baik finance secara finance revenue dan cash flow juga sebetulnya sudah cukup bagus cuma perlu di manage dengan lebih baik lagi gitu dengan tim yang ada semua aspek 6 aspek tadi sudah terpenuhi tapi yang kurang menurut kami ketika bicara soal pengembangan bisnis khususnya untuk scale up dan scalabilitas adalah manajemen tantangannya yang pertama manajemen perusahaan yang masih saya dan suami jadi kita masih kayak Tom & Jerry saya mau A dia maunya B sehingga kami semua bersepakat untuk tidak memberikan tambahan modal karena yang sekali lagi yang Ibu butuhkan adalah manajemen yang mau turun langsung ke kolam ikan patin gitu ya Bu ya untuk mengulitinya kalau kecewa ya ya namanya manusia punya keinginan ada agak sedikit kecewa tapi yaudah deh sadar diri aja mungkin kitanya belum siap untuk nerima itu jadi ya kecewa campur legowo supaya apa ya supaya nenang-nenangi diri aja walaupun sebetulnya ya nah sayang sekali belum bisa dapat investasi tapi mungkin dari Coach Peter yang tadi bilang dari season 1 sampai season 2 juragan nih selama ini belum pernah ada juragan UKM yang Coach Peter ingin langsung terlibat nih coba kita tanya deh ke Coach Peter sejauh apa keterlibatannya nih serius gak sih? serius? serius gak G Pro silahkan Coach maju lu oke Butri siap Coach semoga tidak patah semangat enggak Coach tapi justru ini jadi sebuah cambuk dan jadi masukan yang sangat baik buat Raja Patin karena itu saya bersedia untuk terus menjadi Coach Ibu Tri sampai Ibu Tri bisa jadi profesional siap terima kasih banyak Coach terima kasih kepada Butri jangan patah semangat karena saya sebagai Coach akan terus membantu Ibu sampai perusahaan Ibu bisa menjadi lebih profesional karena saya lihat perusahaan ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa karena punya produk yang luar biasa juga sekarang siapakah yang dinobatkan sebagai juragan Jamano kali ini? silahkan panelis oke balik lagi saya akan garis bawahi episode ini episode yang sangat sulit ya buat kita semuanya memiliki juragan spirit yang sangat kuat namun kita harus menobatkan satu pemenang jadi jadi pemenang dari juragan Jamano adalah Peggy or Patin or non Apiseng juga juragan banget sih semuanya juragan Tri Handayani Raja Patin terima kasih banyak terima kasih banyak masaknya itu bahagia banget bersyukur Alhamdulillah walaupun kita belum dapat investasi tapi gelar Juragan Jaman Now itu kita proleh, ilmunya banyak, mudah-mudahan kita bisa nular ya kayak panelis, usahanya makmur, duitnya banyak, kaya raya, soleh, sedekahnya banyak. Amin ya Allah. Dugaan saya kalau Butri akan menjadi Juragan Jaman Now episode yang kali ini ternyata terbukti. Tidak sia-sia datang jauh-jauh dari Deli Sendang, Sumatera Utara ke Jakarta untuk menjadi Juragan Jaman Now. Selamat Ibu, saya rasa di bawah coaching dari Coach Peter, Ibu akan grow jauh lebih besar dan saya rasa seperti tadi Ibu presentasi bilang 15-50, itu bukan angka yang mustahil dan saya juga percaya itu. Terima kasih banyak panelis, berkat Coach Sayang Janteng, terima kasih banyak Coach. Oke, masih ada tambahannya berapa Pak Reno? Ya tentu dengan memenangi Juragan Jaman Now ada tambahan modal sebesar 10 juta rupiah. Alhamdulillah, terima kasih banyak panelis. Ini episode yang sulit karena semua mengalami drama masing-masing untuk mencapai di mana mereka hari ini berada. Tapi Ibu Tri itu memiliki fighting spirit yang kuat. Jadi ini adalah kolaboratif partnership, not only in life but also in business yang baik gitu. Dapat di contoh yang baik, itu menjadi salah satu faktor kenapa kita pilih Ibu Tri Raja Patin sebagai Juragan Jaman Now kali ini. Dan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda juga. Demikianlah akhir dari Juragan Jaman Now season 2 episode kali ini. Kita akan nantikan siapakah ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Saksikan terus Juragan Jaman Now season 2. Saatnya UMKM naik kelas. Saya Yohana Margareta undur diri, sampai jumpa lagi. Dua hari, tiga hari kami minimal satu N lakunya. Bu ini yang pakai biasa siapa? Ini bagus sekali. Jadi merasa sama keren dengan Reno ya. Saya ingin membangun sebuah industri tas di mana di situ kami bisa memaksimalkan konten lokal dan juga artisan lokal. Memberikan keagungan buat yang memakainya gitu. Wow. Lampak. Lampak keren ya. Oke. Ya Pak, Reno kan badannya gagah gitu. Mudah-mudahan cocok. Terima kasih banyak. Selamat menikmati.